Ini, ini, ayo kita mendekati sisa-sisa bangunannya seperti apa, ini, nah ini, sahabat Melaku TV, ini, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di video part 2, kita akan menjelaskan sedikit tentang secara detail batu andesit yang ditemukan di pinggiran sungai, di daerah Betek, Kejamatan Mojagung, Kabupaten Jombang. Ikuti terus perjalanan selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, share ke teman-teman, agar channel kami tetap memberikan update terbaru tentang perjalanan sejarah di Indonesia, serta ngurih-ngurih budaya di Nusantara. Ikuti terus perjalanan kami di channel Melaku TV. Sahabat Melaku TV, di bawah pohon rambu, nah ini, ini kondisinya, nah, kondisi di bawah pohon rambu. Nah ini, ini mungkin, sahabat Melaku TV, ini cengkok, ada batu yang ini menonjol, itu mungkin dulu ini untuk menata, biar tidak runtuh, karena ini untuk dibuat untuk kunci ya, kunci pengikat dari batu yang lain. Tuh, ini, ini ada relief, relief ini merupakan bentuk fondasi atau kaki, kaki candi, agak ke atas sedikit, itu biasanya ada seperti ini, motifnya, atau reliefnya ya. Belifnya seperti ini, sahabat Melaku TV, nah ini, biasanya candi-candi yang dari batu, itu diberi ornament-ornamannya, lukisan, atau pahatan-pahatan yang cantik, ya ini. Ini, ini biasanya seperti itu, mungkin sama dengan candi Ari Indi, ini mungkin ada kaitannya, ini kan di wilayah Jombang, ini kan. Ini, ini, mungkin juga bisa cawantik, ee, candi ini, kenapa? Terbuat dari batu. Kenapa sih, kok dibuat di area pinggir sungai, ya ini, sahabat Melaku TV, kita perlu bertanya-tanya, kok tidak di, yang lain, kok ini ada sungai di pinggirnya. Kemungkinan juga, ini dulu, merupakan, mungkin ini, umat Buddha, atau Hindu, kebanyakan itu Buddha. Itu tidak tahu, Buddha, atau Hindu, ini dulu, untuk, yang, yang, ini, yang dibuat untuk, orang-orang, kepercayaan dari Hindu, atau Buddha, itu kita itu belum tahu. Itu, karena, karena, karena ini, tempatnya ini, dari batu, mungkin juga, untuk fungsi mendekati, mendekati sungai, untuk mencari ketenangan, dan, mungkin juga, mencari, ee, air yang bersih, mengalir. Nah, dan, kita, kalau, ee, mungkin, orang-orang dulu, sembahyang, atau, semedi, itu, tidak ada yang, mengganggu, atau, menjauhi, ee, keramean. Kemungkinan seperti itu, makanya, dibuat, untuk, sedemikian rupa, untuk dipinggirkan sungai besar. Dulu, mungkin, ini sungainya yang besar sekali, nah, makanya, disini, ee, dibuatlah, bangunan-bangunan, seperti ini. Nah, ini, ini, ayo, kita mendekati, sisa-sisa bangunannya, seperti apa, ini. Nah, ini, sahabat Melaku TV, ini, ini, ini bentuk, sisa-sisa bangunan, yang masih, ada, kayak itu. Kayak itu, kayak itu, sisa-sisanya, yang masih, ada. Ini, bahwa, kita ini, masih, tahu, bahwasannya, dulu, pernah megah, atau, pernah, jaya, jaya merupakan, bangunannya, bangunannya saja, sudah, seperti ini. Nah, itu, sahabat Melaku TV, itu saja, kira-kira, mungkin, kurang lebih, kita, saya, mohon maaf, adanya, kita, selaku, Ke, orang biasa, ada, salahnya, ada, gilafnya, mohon maaf, dan ini, ini, batu, batah, ini, banyak sekali, ya, disini. Sahabat Melaku TV, waktu batanya, ini, ciri khas, ciri khas, batah, itulah, itulah, sahabat Melaku TV, ini, mudah-mudahan, adanya, tahu ini, semoga, kita, semakin, semakin, Bermanfaat, untuk, kita, semuanya, sampai, sinilah, kita, bertemu, lagi, ini, keadaannya, sekarang. Om, swastiastu, Rahayu, 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 melaku TV, bersama Melaku TV, Kita, semakin, Maju, dan, semakin, Maju, itu saja, terima kasih.